Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai Sebab percaya atau tidak, segala keadaan yang kita alami hari ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan kemarin Menariknya, meski perkara kebaikan atau keberukan merupakan rana privasi yang bisa disembunyikan Namun siapa sangka, jika dua perbuatan tersebut bisa tercermin dari wajah seseorang Khusus untuk video kali ini, sudah kami rangkum beberapa tanda yang bisa dilihat dari pelaku maksian Sesuai dengan dosa yang mereka kerjakan Apa saja tanda-tandanya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Kalian pasti sudah tahu, jika perkara kebaikan dan keburukan adalah perkara yang menjadi penentu akan masa depan seorang manusia di kehidupan akhirat nanti Di banyak ayat di dalam Al-Quran sekalipun, Allah sampai berkali-kali mengingatkan bahwa kebaikan dan keburukan merupakan hal yang harus selalu diperhatikan Apalagi jika dirinya seorang muslim Bagaimana tidak, seperti yang kalian simak di awal video tadi, segala yang kita alami hari ini entah itu baik maupun buruk Tak lain dan tak bukan adalah balasan dari apa yang kita kerjakan kemarin Hal tersebut juga dibenarkan oleh Syewa Abad Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajisnya Dengan mengatakan, kebaikan atau nikmat yang manusia terima adalah bentuk kasih sayang Allah Lantaran zatnya yang cinta melihat kebaikan dan keburukan atau kesusahan yang manusia terima disebabkan dosa yang mereka lakukan Sehingga mereka dihukum atas perbuatannya sendiri Penjelasan Syewa Abad Zuhaili juga bersandar pada salah satu ayat di mana Allah SWT berfirman Menariknya buah dari kebaikan maupun keburukan bukan hanya mendatangkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan Sebab dalam ajaran Islam, seseorang yang mengerjakan perbuatan baik atau perbuatan buruk bisa juga mempengaruhi raut wajahnya Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kehaji Ahmad Bahaudinur Salim Di salah satu ceramahnya yang kalimatnya kurang lebih seperti ini Orang yang baik maupun orang jahat itu sejatinya bisa dilihat dari wajahnya, khususnya pada bagian dahi Alasannya, baik dan buruk itu memiliki indikator atau tanda Jadi siapapun yang mengerjakan kebaikan, maka dari wajahnya akan terpancar hal-hal baik Dan siapapun yang mengerjakan keburukan atau maksiat, maka wajahnya pun akan mengeluarkan tanda-tanda keburukan Menurut Sankiyah yang akrab di Sapa Gus Baha, hal itu sesuai dengan dua firman Allah di dalam Al-Quran Dimana untuk ayat pertama, Allah SWT berfirman Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang karena berjihad di jalan Allah, mereka tidak sempat bekerja mencari reseki Mereka yang kamu kira bahwa mereka itu kaya karena enggan meminta-minta Padahal, kamu bisa mengetahui mereka dari ciri-cirinya yang tidak meminta secara mendesak Infakkanlah apapun hartamu, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 273 Kedua, firman Allah SWT yang artinya Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 41 Dari dua ayat barusan, sudah sangat jelas Jika pelaku kebaikan dan pelaku maksiat masing-masing memiliki indikator yang bisa dikenali Sekalipun mereka menyembunyikan perbuatannya Akan tetapi, Gus Baha juga menambahkan Membedakan baik atau buruknya seseorang dengan melihat dari raut wajah Tak bisa dilakukan oleh sembarang orang Sebab untuk melihat tanda-tanda kebaikan maupun keburukan Harus memiliki kemampuan mukha syafa Dan kemampuan mukha syafa itu hanya dimiliki para wali Allah Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mukha syafa Menurut K.H. Nasaruddin Umar Seperti dikutip dari Republika Mukha syafa adalah kemampuan di mana seseorang bisa melihat sesuatu yang goib Abstrak ataupun terselubuk Nah yang menarik Mukha syafa sendiri merupakan karoma atau salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada wali-wali tertentu Alasannya, karoma satu ini tak gampang diraih oleh banyak orang Karena sangat bergantung pada tingkat ketakwaannya dengan Allah SWT Bahkan orang-orang yang sudah lama menempuh perjalanan suluk Atau perjalanan spiritual untuk lebih dekat dengan Allah Belum tentu bisa sampai pada tingkatan wali mukha syafa Meski demikian, di berbagai sumber-sumber ajaran Islam Sekalipun orang tersebut bukanlah wali Namun ada beberapa tanda yang terdapat pada wajah pelaku maksiat Yang Allah maupun Rasulullah bocorkan Tanda pertama Allah SWT berfirman Dan pada hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah Mukanya menjadi hitam Bukankah dalam jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyumbungkan diri? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 60 Dikutip dari Kitab Tafsir Kementerian Agama Ayat barusan merupakan peringatan Allah SWT Bahwa pada hari kiamat nanti Orang yang senantiasa berdusta dan memiliki sifat sombong akan memiliki wajah yang sangat hitam Namun yang mengejutkan, wajah hitam tersebut bukan disebabkan oleh panasnya sinar matahari Melainkan karena rasa takut dan khawatir atas situasi mencekam Dan dasyatnya huru-hara hari kiamat Memang tak bisa dipungkiri Banyaknya manusia yang saat hari kiamat nanti kondisi wajahnya menghitam Senang berdusta dan berperlaku sombong Lantaran berdusta dan berperlaku sombong Terkadang dianggap sepeleh oleh sebagian orang Padahal kenyataannya sangat dibenci oleh Allah Selangkin disepelekannya Sampai sekarang ini saja Kalian mungkin masih sering mendapati orang-orang yang memiliki dua sifat buruk itu Tak heran Jika di hari kiamat nanti Mereka para pendusta dan suka berlaku sombong kepada orang lain Akan berjalan dengan wajah yang hitam gelap Tanda kedua Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Melalui salah satu hadis yang artinya Tak seorang mukmin tertimpa suatu musibah Berupa rasa sakit yang tak kunjung sembuh Rasa lelah Rasa sedih dan kekhawatiran yang menerpah Melengkap dosa-dosanya akan diampuni Hadis Riwayat Muslim Banyak orang di luar sana Atau bahkan diri kita sendiri Yang sering mengalami beberapa kondisi Yang Rasulullah sebutkan pada hadis tadi Terima tidak terima Semua kondisi tersebut Mulai dari sakit Lelah Sedih Bahkan khawatir Akan terpancap dari wajah setiap orang yang mengalaminya Akan tetapi Sekalipun kondisi-kondisi itu kerap dialami oleh manusia Tak banyak yang menyadari Jika itu adalah bagian dari balasan Allah Atas dosa-dosa yang telah dikerjakan Untungnya perlu kita syukuri Sekalipun beberapa kondisi barusan sering dialami manusia Namun atas kondisi itu juga lah Allah SWT menghapus dosa-dosa hambanya Sebenarnya Berbicara tentang dosa yang tercermin dari wajah pelakunya Islam telah mengajarkan jika hal tersebut akan terlihat jelas ketika dipadang masyar nanti Pasalnya Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bercerita kepada Mu'as bin Jabal Bahwa ketika semua manusia berkumpul di padang masyar Ada 10 golongan pelaku masyar Yang bisa dikenali hanya dengan melihat wajahnya Ada wajah yang menyerupai Mu'nya Karena semasa hidup di dunia Mereka sering menyebar fitnah di antara manusia Kemudian Ada yang wajahnya menyerupai babi Karena di dunia Mereka suka memakan harta haram dan merampas hak orang lain Selanjutnya Ada yang matanya butai karena bertindak zolim dalam pemerintahan Terakhir Ada juga yang mengunya lidahnya sendiri Dan dari mulutnya mengalir nanah yang berbau busuk Lantara mereka adalah alim ulama serta para hakim Yang kata-katanya berbanding terbalik dengan perbuatannya Terlepas dari ada atau tidaknya tanda yang tampak di wajah para pelaku masyarakat Pada intinya Semua perbuatan manusia di dunia ini Pasti akan mendapat balasan setimpal dari Allah Karena itu Seburuk dan sebanyak apapun dosa yang telah dikerjakan Maka taubat adalah sebaik-baiknya cara Yang harus dilakukan sebelum kembali kepada Allah Sahabat beriman Menurut kalian Apakah ada tanda-tanda lain yang kalian ketahui dari wajah orang-orang berdosa? Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk Amin Wallahu'alam isawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh